halo halo semuanya masih di Ragnarok V return kali ini saya akan melengkapi video yang kemarin saya upload ya ternyata saya belum itu ya apa buit skillnya seperti apa ya untuk tipe kritikal yang sekarang saya pakai soalnya ada yang tanya buit skillnya please sebenarnya bukannya saya tidak mau share buit skillnya ya tapi skill di Ragnarok V ini sebenarnya sangat simpel ya teman teman simpelnya seperti apa ya enggak enggak begitu kompleks seperti Ragnarok Ragnarok pada lainnya ya kita tapi disini saya akan menjelaskan ya kita mulai dari skill untuk Archer di sini double shot saya ambil cuma tiga ya supaya bisa membuka yang namanya charge row ya charge row ini kenapa saya pakai attack karena ini damagenya sangat gede ya nih ya inflict damage 700 plus 300 persen persen of attack nah maksudnya seperti apa saya sendiri kurang tahu tapi yang jelas gede ya gitu aja ya kalau pengen nambah biar ketiga level lagi biar jadi level 9 kalian kasih aja dark priest dark priest card itu itu tiga biji ya nanti ini damagenya lumayan gede sekali ya dark priest card silahkan kalau kalian mau naikkan skill ini biar tambah sakit lagi pakai itu tiga biji ya terus disini skill pasif yang untuk Archer saya penuh ini ya humming bad sense ini ya increase attack B6 persen ya ini ada kartunya saya lupa kartunya lupa kartunya apa buat nambahin ini ya apa skill ini ya levelnya ya kartunya apa lupa ya kalau kalau enggak salah apa ya ah lupa pokoknya pokoknya ada ini ya nama skillnya humming bad sense ya ini increase attack B6 persen kalau kalian level enam plus tiga kartunya itu kalian jadi increase attack by 9% ya lumayan itu skillnya itu oke terus pasif selanjutnya saya increase check roll skill damage by 300% nah ini ya nah ini ya biar sakit saya pakai pasifnya ini kalau enchant double shot ini enggak saya pakai karena cuma reduce double shot skill XP karena XP itu bisa diatasi dengan pot yang warna biru ya jadi nggak nggak usah di ini ya karena pot banyak sekali drop di monster atau bikin juga murah jadi skill point dialokasikan ke tempat lain aja daripada naikkan ini kalau kalian pakai skill ini boleh-boleh saja sih nggak ada yang larang juga cuma saya enggak pakai ya reduce track ini enggak saya naikkan ini ada tambahannya pakai kartu lunatic ya tiga biji nanti jadi plus sembilan ya kalau kalian buka ini tapi saya enggak buka ya pasifnya juga otomatis enggak bakal kebuka karena aktifnya juga enggak buku kebuka terus paralisot saya juga enggak pakai ya di sini paralisot sama slingshot enggak saya pakai ya cuma kalian kalau masih Hunter harus pakai ini ya nanti ada quest yang harus menggunakan skill ini ya quest jobnya ya oke sekarang kita masuk ke Hunter ya teman-temannya kita masuk ke Hunter disini Pak saya pakai triangle shot dan disini saya gunakan di slot auto slot auto saya masih cuma lima aja ya yang seribu diamon enggak saya buka karena mahal sekali ya seribu diamon ini skill aktif saya ada disini lima saya pakai triangle shot demiknya lumayan juga dia area dua enemy ya dengan jarak dua meter disini saya juga langsung ambil pasifnya increase skill target by dua juga supaya nanti kalau warpamanya rame-rame lumayan sakit juga ya tergantung ngetek kalian juga sih cuma ini kalau dungeon sama teman sama party biar membantu kita nge-hit Hai area jadi nanti kalau yang nge-kill orang lain kita tetap dapat drop sama exp-nya ya di sini rusawar sebenarnya pilihan terakhir yang saya ambil ya kemarin belum saya naikkan karena sisa skill point saya ada lima saya kan kemarin ambilnya satu karena ada lima skill point jadi tak naikkan penuh mungkin nanti kalau naik job lagi saya akan ambil pasifnya ini ya itu nek ya cuma yang wajib dinaikan adalah falcon ini karena naikkan full ya falcon full habis itu biar bisa bawa falcon ya terus terang ya hok e ini juga saya full karena tipe tipe critical ya increase the critical stretching oleh width 10 meter 6% ya lumayan ya 6% jenisnya nambah itu juga ya ini kalau nggak salah juga ada kartunya tapi saya lupa nah kartunya apa saya enggak pakai karena kartu saya full critical untuk menaikkan critical jenis ya yang Hai dimana kartu critical disini sangat jarang dan hari ini saya dapat ke kartu critical untuk bottom sama top ya increase critical plus 3% cuma sayangnya khusus untuk pvp ya jadi sangat berguna tapi sedang saya jual di market ya kalau kalian mau beli boleh tarik nanti saya kasih tahu kartunya itu namanya factor mantis ya factor mantis cut ya oke disini hok e kita ambil penuh pasifnya enchant asbd kita ambil penuh juga increase attack speed by 15% kita ambil full ya biar nambah asbd nya oke disini saya quick evade sama enchant quick evade enggak saya ambil sebenarnya enak kalau pvp kalau lagi ngehit 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 darah tinggal separuh atau mau habis kita bisa mundur dulu tuh enak tapi untuk sekarang kan woe belum ada jadi saya pakai duit untuk pve dulu ya untuk sementara biar cepet nge-push level dan nyari zeni nyari hitam juga ya terus untuk skill sniper nya saya disini pakai subsoting saya kasih max ya karena lumayan demiknya tiga berat 300% demik fisikal ya terus Hai ini apa juga termasuk area ya ini kayaknya target win 6 meter kedepan yaitu kena semua lurus area jadi saya pakai terus disini soldier shot saya juga pakai karena reduce target defense by 30% dan magic defense 30% ya kalau kritikannya enggak keluar lumayan bisa nambah-nambah sepukulan atau skill yang enggak keluar kritikal biar lebih sakit lagi ya terus disini pakai joint shot ya joint shot saya pakai full Max ya infek dmg 325 ya terus disini ada tambahan plus dua saya pakai bansi bansinya rencana tetap pakai tiga bansi ya terus Archer habis itu sisanya Archer skeleton atau ifrit ya nanti untuk late game disini saya masih pakai dua sisanya pakai Archer skeleton ya tiga biji karena slot dua dua slot satu satu ya untuk aksesori saya terus pasif enchant rose over increase skill damage by 9% of attack belum saya ambil rencana mau saya ambil tapi nunggu level job naik dulu ya karena pasif yang ini enchant sub-shotting ini terus terang saya ambil karena cuma reduce penggunaan SP aja ya yang tadi saya jelaskan itu kita bisa cover ini untuk dengan bluepot ya bluepot bisa cover itu ya terus pasifnya untuk enchant joint shot reduce joint shot skill cooldown by 4% karena saya bukan tipe skill jadi saya ndak ambil ya jadi saat tipe pukul-pukul mungkin kedepannya saya akan main attack speed sama critical ya sudah itu enak kalau attack speednya kencang walaupun kritikalnya aja keluarnya jarang-jarang ya lumayan juga ya kalau kencang cerah-cerah otomatis keluar semua criticalnya jadi ini ndak saya pakai terus untuk buff speed work saya cuma naikkan tiga supaya bisa membuka yang ini ya terus sek ya terusnya kita penuhkan ya increase attack 25% critical change 20% ya n critical damage by 100% untuk 20t ya ini lumayan sekali cuma cooldownnya sayang sekali 120 detik jadi nggak sempur jadi kita habis ngeluarin 20 detik kita nunggu 100 detik buat bisa nyekil ini lagi ya buff ini lagi terus ini saya ambil tiga aja increase moment speednya cuma 80% skill ini juga jarang saya gunakan ya jadi tak ambil untuk buka ini aja ya Oke teman-teman itu ya kemarin build skill yang belum saya itu ya saya jelaskan karena mungkin enggak begitu komplek di Ragnarok ini untuk skillnya ya mungkin yang bingung itu kartunya ya kartunya itu enaknya pakai tipe yang nambah skill atau tipe yang nambah status atau tipe apalah itu masih masih eksperimen dulu ya soalnya kan pvp juga belum begitu itu ya kalau PK biasanya kalian kalian kalah atau apa itu sebenarnya sebenarnya kalian kalah itu karena kalian kurang persiapan ya orang yang meka itu pasti persiapannya buff pot settingannya udah pas kalau kalian farming gini settingannya kan settingan biasa jadi pot biasa terus kartu paling armor pakai mantis 6 nah gitu jadi karena sering kalah kita di PK orang ya gara-gara itu juga ya Oke teman-teman mau semoga video ini sedikit membantu kalian yang sedang buit seni perkalian ya walaupun enggak GG GG amat tapi ya cukup lumayan lah ya dengan low budget bisa seperti ini ya Oke jangan lupa klik tombol like jangan lupa comment dan jangan lupa untuk subscribe biar saya setambah semar lagi bikin videonya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye